Terus sempet juga sih dia ngasih lencana Ya lencana di Sama pistol Soalnya gue denger ada kata-kata Gue tembak loh Pistolnya ada? Ada om Di depan mata saya Udah ngeluarin pistol depan mata Udah depan mata saya Loh mereka ngomong gak? Ini narkoba Gak ada Gak ngomong? Gak ada Jadi pokoknya ikut saya Pokoknya gue di Borgol aja Gue di Borgol Dia di Borgol Testurinya kan juga dibuka pintunya Karena harus liat kan Harus diliat sama petugas Terus negatif Alhamdulillah langsung negatif Nggak begitu negatif gimana? Tetap suruh nginep Udah negatif lu tetap nginep Nginep 4 hari 4 hari? 4 hari King Saiful Jamil Namanya pake King Sekarang sudah ganti nama Pake King Di KTP-nya pun sudah pake King Resmi negara Resmi negara Sempat sidang Sempat sidang Sidang lu banyak ya mana? Mudah-mudahan Mudah-mudahan Udah lah Terakhir tuh Sidang ganti nama aja Sudah terakhirlah Om Deddy Ini adalah First time lagi Kita ketemu Dari sekian lama Kita tidak bertemu Tapi sebelumnya Tapi sebelumnya gue kenalin dulu Ini ada Gus Rofi Gus Rofi Ini adalah guru spiritualnya King Saiful Jamil Jadi sekarang dia punya guru spiritual Kan Om Deddy juga punya kan? Iya bener-bener Tapi kalau gue punya guru spiritual Karena Mualaf Lu kan diseret polisi kemarin Tapi sebelum diseret Om Sebelum diseret Udah berguru duluan Udah berguru duluan Tapi ngomong-ngomong ya Ini kita jujur ya Kan duluan kita kenal ya Kenal baik lah Terus pada saat lu ngelakuin kesalahan Gue gak ikutan ngomong tuh Tapi pada saat waktu itu Yang lu keluar dan sebaik Gue ikutan ngomong Kalau gue gak suka Gue gak suka Tapi kemarin lu Gue belain abis-abis Thank you Master Gue belain abis-abis Thank you Master Thank you Saya belain Ini Gue bilang Yang Saiful pernah melakukan kesalahan Gue pun gak setuju Dengan yang dia lakukan Tapi kali ini Gue bilang Gue belain dia Karena apa yang dilakukan ini Di luar nalar buat gue Gitu Ya gimana Gue liatin videonya Ah Cerita apa-apaan Ini gue bilang Wah Tapi Pertanyaan Pertanyaan dulu Itu lu pikir rampok gak sih Iya Sumpah om Ini bukan rekayasa ya Demi Tuhan Ini bukan rekayasa Jadi makanya kan Kalau di Gue diberintiin polisi Salah gue apa Kecuali Memang dia pake seragam polisi Betul Diberintiin Oke Mungkin gue ngelanggar rambu-rambu Ini tiba-tiba Dia mengaku polisi Duk-duk-duk Polisi Gitu Berarti Bikir Gak mau dong Makanya kan saya bingung Maksudnya pada saat itu Memang bener-bener bersih ya Om Ben Dia bawa surat gak tuh Nggak ada Tapi ngasih surat juga Kalau begini juga Siapa tau Buatannya Iya Makanya sekarang kan Bisa semuanya serba dibikin Itu yang ada di otak Terus sempet juga sih Dia ngasih Lencana Sama pistol Sama pistol Soalnya gue denger ada kata-kata Gue tembak loh Ada yang cinta-kata begitu Betul Itu kan udah pengancaman Gue tembak loh Bener itu ada ya Betul Oke Nah terus pada saat itu Berarti lu pikir itu rampok Rampok Makanya gak mungkin lah Polisi begitu kan Gue lagi mikir gini Itu kan Konteksnya adalah narkoba Bener ya Betul Kalau misalnya mau nangkap narkoba Pake Baju polisi aja Stop mobilnya Pura-pura mau nilang Itu kan Selesai gitu kan Selesai Makanya saya bingung Atau di rumah Samperin polisi berapa orang Kan kebanyakan gitu tuh Betul Ini di jalanan Di jalanan Nanti lu ceritain ya Cuman ini yang gue penasaran-penasaran di awal nih Itu asisten lu bukan yang di samping Iya Dia pake memang Dan ternyata setelah dicek Dia yang pake Dia positif Dia positif Berarti dia pake ya Baru saya tau Oh maksud dari pemberintian itu Dia pengen nangkep seseorang Ya itu dia Asisten lu Nah itu dia Tapi asisten lu ditoyok Nah itu juga saya gak terima juga Iya kan Gue liat ditoyok 3 kali Saya juga liat Nah itu dia Itu Lu diseret-seret di jalanan Betul om Itu Enggak nih gue penasaran Gue pasrah aja om Iya memang Makanya Kenapa saya gak mau ngikut mereka Karena Ya gak mau lah Iya makanya itu saya takut Memang berarti masih gak percaya itu polisi om Beneran Makanya dalam hati saya Polisi gak mungkin begini Ya kan Tindak tanduknya gak mungkin begini Ini udah bener-bener yakin Saya Ini pasti begal Yang mau atas nambahkan polisi Iya Makanya begitu ada Bapak TNI tuh Nah Saya berani ke depan Baru berani keluar pintu Nah jadi Saya tuh yang sebelum diseret itu Saya tuh nyamperin Pak TNI Minta tolong Terus Saya bilang Pak tolong Pak Ini begal Pak Saya bilang Ini bukan polisi Pak Tolongin saya Pak Tapi Pak TNI nya gak bisa buat apa-apa Karena banyak pada saat itu Iya banyak Gitu Dan saya pun Di otak saya tuh gak ada Gak berani mikir Mau telepon sodara Ya udah blank lo tuh ya Udah ngeblank Bener-bener Ya mungkin begal itu Minta apa sih Paling harta benda kan Ya handphone diambil Makanya Baru meganginnya Gue pegangin handphone terus Otak lu itu Iya orang begal Orang baru beli tuh handphone Nyicil lagi Om dad Beneran nyicil om Kalau beli cash madu Sayang-sayang gitu ya Gitu Jadi itu Karena ya Kalau saya memang ber-berpolisi Masih saya Gak akan begitu Gitu loh Jadi bener-bener Yang ada di otak saya Ini kayaknya orang yang Menyamar Mengatasnamakan polisi Lu bukan yang minta orang-orang Tolong videoin Tolong videoin ya Jadi kayak Tolong Gue saya belum jambil Ya maksudnya Minta tolong videoin juga Jadi takutnya Saya tuh dibunuh Iya bener Jadi ada rekam jejak Itu sih ya Jujur aja Kalau gue jadi lu Gue pikir dibunuh itu Itu Udah kayak mau diculik gue Soalnya Beneran Udah kayak Diseret di jalanan Iya Dan Saya sendiri udah pasrah Ternaknya udah habis Om Iya Orang teriak itu Selama 20 menit Sebelum nyampe Di tempat pemberhentian Itu sempet Asisten saya itu Dia cari jalan Untuk ke kantor polisi Karena dia kan Gak ngaku-ngaku polisi Saya bilang Tolong cari kantor polisi Terdekat gitu Nah ini 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 tololnya nih Ya kan Bukan dia yang tolol Bukan dia yang tolol Peristiwanya tolol Ditangkep polisi Yang ditangkep Mencari kantor polisi Itu Karena dia ngaku polisi Untuk klarifikasi Bener gak ini Pak Bener ke kantor polisi Iya Jadi maksudnya Bener gak ini Pak polisi Jadi kan polisi kan Bener tau kan Bener karena polisi Adanya di kantor polisi Betul Bukan di jalanan Gendor-gedor mobil Makanya karena Namanya di jalanan Ngaku polisi Nah saya butuh klarifikasi Sama polisi asli Bener Itu loh Tujuhnya gitu Gue setuju Bukan mau lari Bukan mau lari Bukan Bisa lu mau perlindungan Dari polisi Bener gak sih ini Pak Ini polisi Kalau bener polisi Ya udah ada apa Itu kayaknya Kalau lu sempet kantor polisi Terus disitu ada polisi Polisi Polis-polisinya juga ribut kali Ini siapa ini gitu kan Kenal gak nih kan Polis-polisnya beda-beda Kadang-kadang Bencana seperti itu Maka Akhirnya pas udah saya bingung Sebenernya tuh Di seberangnya Ada disitu kan Ada Indosiar ya Di depan dikit itu Ada pores Itu tiba-tiba juga ngeblank Gak ingat Mau kesono Makanya kayak Kemarin dimana ya kantor polisi Ya bingung gitu Saking ngeblanknya gitu Karena yang berpikir ini Yang ngejar saya itu Begal bukan polisi Nah lu Taunya itu Beneran polisi itu Kapan? Setelah pas Udah nyampe di kantor polisi Jadi beneran Beneran Polisnya Kambora Baru Oh ini beneran polisi Justru saya melah Begak Begitu nyampe ke kantor polisi Alhamdulillah Bener-bener ini polisi Bukan begak Berarti nyawa gue selamat Terus lu gak nanya gitu Kenapa Nah setelah dari situ baru Pak ada apa ya pak Nah baru Oh gitu udah Mas Ipul naik dulu ke atas Langsung Tiba-tiba nyampe ke atas Langsung suruh Tes urin Oh berarti lu tau nih Narkoba nih Pasti ngecek Langsung gitu Oh mungkin Dia curiga dengan hal-hal yang berbohon narkoba Yaudah saya gak takut Yaudah tes urin Langsung Udah gak pake Ngumpet-ngumpet Orang lagi Tes urinnya kan juga dibuka Pintunya Karena harus lihat kan Harus dilihat sama petugas Terus negatif Alhamdulillah langsung negatif Gak begitu negatif gimana Tetep suruh nginep Udah negatif lu tetep nginep Ninep 4 hari 4 hari 4 hari Dengan alasan Dengan alasan Karena ada satu lagi Tes rambut yang belum selesai hasilnya Oke Begitu udah tes rambut Bersih Dapet Pulang Pulang Enggak Bukan masalah itu Masalahnya adalah Lu Meributkan tidak kejadian itu Kok kayaknya lu tenang-tenang aja gitu Iya Saya tuh sekarang lagi belajar ikhlas Om Ded Udah capek lah Ibaratnya Menuntut ini Menuntut itu Bo kan gak bisa dong Maksudnya kan Sebenernya sih Om Ded Cuman Ya ini Makanya saya bawa guru saya nih Udah kamu jadi orang ikhlas aja Iya Biar nanti Allah yang balas Gatanya gitu Begitu ya Gus Ya mungkin Gimana Gus Gimana tuh Gus Iya Mas Deddy memang Kalau saya melihat ini Ada ketidakjujuran Dari Sampai ini Steve ST Yang ditangkap itu Nah seandainya ketika itu Lalu Steve itu ngomong Bang Ibu ini Nah Karena ini histeris Polisi menjalankan tugas Karena ada tangkapan sebelumnya kan Yang menyebut bahwa Steve itu Pemakai Dan gitu kan Sehingga polisi Karena mungkin nyanggong lama Ini analisa saya Termasuk yang disampaikan Mas Denny Setiawan Pengacara yang Lumayan bagus Dalam menganalisa Memang kalau kasus narkoba itu Memang Gus Memang Gak bisa Seperti kasus-kasus lain Nah Cuman memang Ini kan Masalahnya Bang Ipul kan trauma Sehingga ketika digedor-gedor Apalagi beli handphone baru kan Disitulah terjadi Miss tadi itu Saya rasa bukan masalah trauma Gus Iya Saya kalau digedor-gedor juga Bahaya Sebelumnya Bang Ipul ini pernah cerita Ke saya Saya dulu Gus pernah Umur 19 tahun Waktu umur 19 Ketidakpercayaan kepada Oknum polisi itu Sehingga sampai handphone-nya hilang Waktu itu Kedor pintu rumah Dia pakai jaket Baju preman Bawa lencana Jangan bergerak Tiba-tiba ya Kita gak bergerak dong Eh handphone saya hilang Dia langsung kabur kesana Disitu agak Agak mulai Gak percaya dengan Yang namanya lencana Tapi begini Maaf ya Gusnya Saya potong Gusnya Itu salah satu Maksudnya salah satu sampelnya Gak gue paham Gue paham Tapi maksudnya Tadi kan Gus mengatakan Bahwa lu ada trauma Trauma Ya kan Apalagi pintu digedor-gedor Ya kan Takut handphone hilang Baru beli dan sebagainya Tapi kita juga harus Menyadarkan masyarakat juga Dan polisi harus paham juga Masyarakat manapun Kalau digedor-gedor Pintu mobilnya Jangan dibuka Iya juga sih Ini maaf Sorry to say ya Silahkan polisi mau dengar Juga gak apa-apa gitu Anda ngaku polisi Gedor-gedor pintu pun Gak akan saya buka kok Gak akan saya buka Iya kalau polisi Kalau bukan Nah itu Itu yang saya Takutkan Gus Gak ada yang menjamin kan Kalau itu polisi atau bukan Betul Tiba-tiba lu ditusuk Gimana urusannya Itu Apalagi sekarang kan lagi Jamannya begal Nah itu Ya kan rampok di tengah jalan Pura-pura Bang itu Bannya pecah Atau apa Kecuali dia datang Dengan mobil polisi Ini polisi Dan sebagainya Mungkin Kalau bohong pun Agak sulit lah Boongnya Karena udah ada Mobil polisi Ada mobil polisinya Iya kan Pasti kita ada bukti handphone Juga kan kita rekam Dan itu juga Sempat saya rekam juga Om Ya itu kendaraan dia Kendaraan umum Umum Kendaraan motornya Motor Mohon maaf ya Motor yang memang Bener-bener kayak motor Orang-orang mau Begal begitu Bentuknya yang udah gak jelas Wih Serem sih Gus Tapi Gus Tapi begini Bung Deddy Saya Memang punya pandangan Lain ya Makanya ketika saya Dapat telepon dari Pengacara Bang Raja itu Gus Saya minta tolong Ini adik kita Saudara kita Ini Ditangkep polisi Diamankan Kasus apa Iya diamankan Kasus apa Kasus penyalahgunaan narkoba gitu Lalu saya ingatkan Kan pernah saya undang Waktu konser Bareng Bang Ipul Bersama Sepuluh finalis Audisi Bidadari Indangdut ya Kebetulan kami punya Restu disana Dia ini kalau injuri Ketika di tengah jalan Ada adan Baik Dohor Mau Asa Dia itu pamit gitu Saya kaget juga Ini artis kok Kok istiqomah gitu kan Dengar adan aja Dia izin Makanya ketika Saya dikasih kabar Bang Raja itu Saya gak percaya Gitu kan Lalu saya dapat Kiriman video Tentang Proses yang Sepotong-potong itu Tapi Saya gak langsung Percaya Lalu saya Koordinasi dengan Pimpinan Pimpinan Kebetulan kami Dekat ya Sama beliau Saya hanya memberi Begini Pimpinan apa Pimpinan di Polda Metro Agar Ini Bang Ipul ini Mengalami seperti ini Saya bersaksi Bahwa beliau orang baik Bahwa beliau orang istiqomah Tujuan saya Bercerita itu adalah Agar kasus ini Betul-betul Pure Tidak ada Intervensi dari Manapun Kan itu Nah akhirnya kami Minta Fasilitas untuk Bisa ketemu Kapolsek Karena Mohon maaf Bung Dady Karena saya melihat Netizen Waktu itu kan Luar biasa tuh Pro kontranya Nah Saya sebagai teman Sahabatnya Bang Ipul Termasuk di Kepolisian Karena Kepolisian kan Tujuannya memberantas Narkoba nih Dan memang Dapet tangkepangan itu kan Saya gak mau Ketika nanti saya Diwawancara Atas nama sahabat Saya tidak mendapatkan Kabar dari Dua arah Nah Alhamdulillah Saya ketemu sama Pak Kapolsek Lalu Pak Kapolsek Juga memanggil Bang Ipul itu Kapolsek Tambora Kapolsek Tambora Dan orangnya Sangat-sangat Komunikatif Saya datang aja Sudah Gus minta maaf Mohon petunjuk Apabila kami Dalam melakukan Langkah-langkah Kemarin gitu kan Karena memang Polisi ini kan Di lapangan Di lapangan itu kan Kadang-kadang melihat Kondisional Pas kebetulan Yang digedot Dan sudah ditunjukkan Lencana ini Punya pengalaman Sehingga Histerisnya itu kan Kondisionalnya apa Kondisionalnya bukan Nangkep teroris Iya Maksudnya gini Orang yang nyetir Tampangnya begitu Emang yang nyetir Tatuan gitu Sangar gitu Buah senjata Enggak Yang nyetir Biasa aja Bukan Kondisional Gue berain dulu Iya luar biasa Kondisinya kondisional Itu kan Kalau nangkep teroris Ini kelihatan Satunya Bang Ipul Satunya asistennya Mau kondisional apa Nah mungkin Yang kejar-kejaran Tadi itu Mungkin Bang Dedy Iya Kan pesiko Polisi Pesiko Bang Ipul Ini kan Itu yang membuat Terjadi miss itu tadi Dan ini pengguna loh Bukan bandar Nah karena Iya karena Ini sih Saya sebenarnya Nggak usah Mendebat Gus Saya mendebat polisi Saya paham Gus aranya kemana Karena Gus Pasti ya Mendamaikan Ipul lah Supaya Ipul Lebih tenang Lebih apa Saya paham aranya Dan termasuk Bang Ipul Kita harus berterima kasih ya Memang Memang gini Allah itu Cara mengangkat Derajat seseorang Itu caranya macam-macam Nah kalau kemarin-kemarin Bang Ipul Dihujat Sehingga sampai Di blacklist Di televisi Akhirnya Allah Melalui cara Seperti ini Kalau saya kan Belajar hikmah Ya Bung Dedy ya Hikmah apa Di balik ini Makanya saya bilang Bang Ipul Bang Ipul Awal 2020 Maaf Gus Koreksi dikit TV tidak pernah Memblacklist Itu hanya orang-orang Yang Gak suka Dengan saya Mengatasnamakan Blacklistan TV Gitu Seperti itu Alhamdulillah KPI blacklist Enggak ada Alhamdulillah Secara person Enggak ada Tidak ada Bahkan Gus Ropi Juga pernah datang Kesan Pernah datang Menanyakan Oh ke TV nya Enggak Ke KPI Oh ke KPI nya KPI tidak pernah Membacklist Namanya person Saudara Saya Jadi gak ada tuh Blacklist Selama ini gak ada Enggak ada Sebenarnya kan Nah saya lanjutkan itu Tadi Bung Dedy Apa tadi Pas Apa tadi saya Menjelaskan itu Ya Tentang masa lalu Intinya bahwa Derajatnya Ipul Diangkat dengan Caranya Caranya Nah terus kemudian Melalui Sesuatu yang Luar biasa ini Sehingga Sosialisasi Narkobanya ya Bahwa Narkoba itu Adalah kejahatan Yang luar biasa Ini contohnya Lalu yang kedua Adalah Ya Allah Nah Bang Ipul Ditunjukkan Sama Allah Melalui polisi Yang mungkin Sekarang kan diperiksa nih Di propam Polisi itu Dan periksanya itu Pak Kapolsek Sampai Sobo juga diperiksa Jadi polisi itu Transparansi Makanya saya husnudan Sama polisi Ketika Bang Ipul Ditangkep Tes urin Langsung kan Keputusannya Ini Positif Ini negatif Artinya Tidak ada Yang namanya Niat Kan cepat itu Bang Dedy Jadi tidak ada Saya tidak bicara itu aja Saya bicara Cara nangkepnya Oh cara nangkepnya Kalau negatif Positifnya Itu Itu Silahkan Kalau misalnya Ipul ternyata Gini Seandainya Kalau buat saya Seandainya Bang Ipul Positif Narkoba Menurut saya Cara nangkepnya pun salah Oh gitu Menurut saya loh Karena asisten lu kan positif Iya Iya kan Setelah dites Setelah dites Dipukul loh Iya Nah itu udah salah kan Betul Saya juga sih Sebenarnya gak setuju juga Iya Ini kan bukan bandar teroris Sebagai menurut gue loh ya Akhirnya saya Berkeyakinan Memang ini oknum gitu loh Nah iya Makanya kita bicara Lu keyakinannya oknum Kalau polisi kan harusnya gak Yang kita katakan Polisi itu kan baik Iya Makanya kita bicara Oknum ya Iya Makanya tapi Tapi saya dibawa ke kantor polisi Tabora Kalau oknum kan Harusnya gak dibawa ke situ dong Ya oknum itu Yang di situ Oknum Sekarang diperiksa oknum-oknum ya Oknum kan bisa aja Polisi yang salah Dia tetep polisi Tapi Aku pikir tuh Aku pikir tuh oknum itu Bukan Itu palsu Aku pikir itu Polisi palsu Nah ini polisi bener Tapi oknum Yang merusak Yang merusak nama polisi Jadi maksudnya Tapi tetep polisi Tetep polisi Lu gak usah mancing-mancing gue loh Tetep polisi Tetep polisi Itu baru namanya oknum Oknum Jadi maksudnya Gus tadi adalah Dengan peristiwa ini Derajat lu dinaikan Amin Nama Saiful Jambil dinaikan Nama polisinya yang kena Gitu maksud dia Betul Gus Tapi Gus ini kepengen Dua-duanya baik Niatnya seperti itu Tapi berapa orang sih Kemarin tuh Polisinya atau Oknum Oknum ya Saya hitung dulu ya Kayaknya sih motornya jumlahnya 4 Jumlah 4 Karena saya lihat nih Kiri 1 Kanan 1 Belakang 2 Satu motor isinya 2 Jadi 8 orang Kurang lebih 8 orang Ya soalnya itu Saya dengan sadar Dan juga saya Merekam Saya bilang Ini kok begal nekat banget nih Udah saya Ngalahin dia Masih ngejar terus Gitu loh Jadi Sepertinya kayak Saya tuh kayak menemuin Begal yang Anti nyerah gitu loh Itu di otak saya gitu Ini kagak Udah sama Driver saya itu Dibawa ke kampung-kampung Tetap dikejar Tetap dikejar Gitu saya bingung Ya Allah Tapi saya silen juga Lu ngapain lu tuh Nyari kantor polisi Ke kampung-kampung Ternyata dia lagi dalam keadaan Nge-fly Nge-fly Mungkin dia pikir itu bukan kampung kali ya Ya mungkin Jadi karena suatu kondisinya lagi Tapi lu tau gak kalau dia makan Gak tau Lu gak tau Makanya saya bilang Cari kantor polisi Ngapain lu ke kampung-kampung Dia gak mau kantor polisi juga Karena dia lagi makan mungkin Iya juga kali ya Iya juga sih makanya Gara-gara di Begal Ketangkep Nah itu masuk akal juga sih gitu Jadi ya Sampai kita lagi yang pas Yang ada di Yang jatuh di lantai Dia juga masih belum ngaku juga Kalau dia Abis Menggunakan itu gitu loh Jadi sampai itu juga Saya masih bingung juga Ini Emang bener-bener Apa ya ini tujuannya Tapi pada saat polisi Oknum-oknum tersebut Yang di Depan mobil tuh Yang narik-narik lu Mereka ngomong gak Ini narkoba Gak ada Gak ngomong Gak ada Jadi pokoknya ikut saya Pokoknya gue di Borgol aja Gue di Borgol Dia di Borgol Udah gitu dong Ikut aja ikut gitu Gak ada penjelasan Gak ada penjelasan Gak ada Gak ada Makanya masih bingung Makanya saya sampai detik itu Masih Menyangkem mereka tuh Orang-orang yang ngaku polisi aja gitu loh Dan ada kata-kata ditembak segala Lu gak takut tuh Gak takut Karena yakin ini begal Cuman buat ngancem-ngancem doang gitu loh Makanya saya waktu itu berani Ibaratnya berani mati Alah paling pestol-pestolan Dalam hati saya gitu Maksudnya bilang Jangan aku kerak loh di depan gitu Paling pestol-pestolan Sempat saya tantang gitu Pistolnya ada? Ada om Di depan mata saya Udah ngeluarin pistol depan mata Udah depan mata saya Kita ngomong jujur aja ya Ya kan Ya maksudnya terbuka Apa yang saya cerita Memang mempunyai saya lihat Apa yang saya rasakan Pistol dan rencana Yang di Apa namanya Yang di Apa Yang diperlihatkan ke saya Sekarang Mereka ini di pro-pam berarti Di media kan sudah disampaikan Terus kemudian komponasi juga bicara Artinya memang Ketika ada Keritikan Termasuk dari ibu Deddy Corbuser Kok ibu sih? Bung-bung-bung Deddy Corbuser Jadi Sudah-sudah diperiksa Waktu kami kesana Juga kami pun Dengan adanya begini Menjadi introspeksi ya Pak Kapolsek juga diperiksa Semuanya diperiksa Semuanya diperiksa Semuanya diperiksa Ini artinya Yang namanya Tidak sempurna kan gitu Bang Deddy ya Orang yang di lapangan Padahal sudah dibekali Saya yakin lah Polisi itu sebenarnya Sudah dibekali dan lain Pas kebetulan Yang diincir ini Histerisnya itu Terus kejar-kejaran itu loh Bang Deddy Nah Kejar-kejaran itu Sehingga pikirannya Kalau merasa Tidak bersalah Kenapa kamu lari Kan itu kan Makanya saya Ya karena tidak pakai baju polisi Ya karena saya pikir Begal Enggak Yang namanya Namanya Reskrim Dimana-mana Kalau melakukan operasi Itu pasti tidak mungkin Pakai baju polisi Kalau pakai baju Bagus Ya berarti kayak buka Enggak artinya gini Bukan artinya gini Kan ada yang Jaketan polisi ya Terus kemudian Kan ada tutup video Kemudian polisinya Juga menunjukkan rencana Iya Nah sedangkan yang Yang dianu ini Bang Ipul Juga Gus tau gak rencana polisi Bentuknya kayak apa Tulisannya apa Ya apa Ya ada tulisannya polisi Tulisannya apa Bawahnya apa tulisannya Tidak Nah ya makanya Berarti kan gak tau Rencana polisi Seperti apa Gus Kalau belinya di topet Gimana Gus Iya sih memang Coba kita cek ya Coba deh Ya ada loh Coba Ada Makanya saya agak-agak sedikit Ragu-ragu juga Gitu loh Kayaknya bisa dibeli Di tempat-tempat umum Dibeli-beli di Shopee Dimana ada gak Coba Ada nih Kalau seragam udah pasti ada gak sih Seragam ada Ada ya Ada kan Ini apa namanya Dijual umum Ada Om Det Kalau seragam gitu bisa dijual umum Enggak tapi harus minta Tanda anggota sih Oh bisa Banyak tuh Bisa dibeli ya Ya gak tau ini Asli palsu gak tau ya Tapi bentukannya kan Begini Ya itu yang saya alami dulu Waktu umur 19 tahun Ya 80 ribu Bencana Ada yang 20 ribu nih Kayaknya jelek nih Plastik nih 20 ribu nih Kayaknya buatan Cina nih Polisiong Oh begitu Ya itu makanya Om Det Jadi Rasa saya gak percaya itu Karena Saya berpikir Benda-benda itu masih bisa Didapati di tempat umum Gitu loh Jadi Kalau ada orang iseng Mengatasnamakan Anggota Menunjukkan begitu Itu Saya takut Ya bener Nah sekarang Saya paham Gus Maksudnya Gus memang ya Berlaku sebagai pemuka agama Gus Pitual juga menenangkan Saiful Jamil juga Dan kita nyari hikmah yang terbaiknya Untuk dalam hal ini Saya sangat amat paham Cuman Kalau buat saya pribadi Kalau kita membiarkan hal ini terjadi Nanti masyarakat lain Takutnya diberhentiin orang Dipikir oh ini polisi Iya Terus tiba-tiba begal Ternyata malah begal Bisa jadi seperti itu Maksud gue Gimana caranya Supaya masyarakat Percaya pada satu Dia lagi pake baju preman Menurut gue Itu polisi Harus pake kendaraan Mungkin gini Mungkin yang ngejar Ada boleh motor sebagainya Tapi harus Calling-callingan Jadi begitu Udah Mepet-mepetan Mobil polisi harus masuk Menurut gue loh ya Masukkan ya Masukkan loh ya Karena gue gak tau Bisa gak seperti itu Tapi kan Kalau di film-film Di Amerika-Amerika SWOT kan Kejar-kejarannya Mobil polisi kan Iya betul Jadi kita tau Dikejar mobil polisi Itu pun bisa bohong Sebenarnya Masih bisa bohong juga Bisa tapi kan Ribet lah ya Lebih ribet lah Cuman pertanyaan gue Gini Sekarang dengan adanya ini Kan lu pasti merasa dirugikan Pasti Nah Lu nya diem Menerima Atau lu mau menuntut balik Atau yaudahlah Terima aja dulu deh Terima dulu aja Karena ya Saya tuh udah capek ya Ibaratnya ribut Ya kan Terus juga Menuntut-menuntut sesuatu Makanya saya konsultasi Sama beliau Udah lah Bang Ipul Ikhlas aja Nanti biar nanti Allah yang balas Ya udah saya Seperti itu Ikhlas aja deh Itu mudah-mudahan ya Dengan kita ikhlas ya Nanti akan dapat kebaikan-kebaikan Ya ada hikmah positifnya Ada hikmah positif Makanya saya diundang Sama Om Deddy kan disini Iya bener-bener Ini salah satu hikmahnya juga kan Iya bener-bener Gitu Karena saya Apa ya Capek nuntut-nuntut begitu Ya kalau saya Bang Deddy Ketika ketemu Bang Ipul Itu ketawa aja saya Di saat orang lain susah Saya ketawa Karena apa Ya Kalau Bang Ipul Tidak dengan cara Seperti ini Dia ya biasa-biasa aja Kayak sebelumnya Kalau seandainya Misalnya polisi nih Yang bener kan begini Diikutin aja dulu Sampai Nyampe mana Jelek Kan harus-harus Begitu kan Nah Mungkin Bang Ipul Tidak akan tahu Bahwa orang di dekatnya adalah Pemakai narkoba Satu hikmahnya Yang kedua Kalau Misalnya Tidak ada kejadian Seperti ini Yang gak mungkin Ketemu Bang Deddy Korbuser Makanya Bang Ipul Awal Tahun 2024 Ini Bukan awal yang buruk Saya ngomong gitu Di depan Pak Kapelsek Ini awal yang baik Bagi sampaian Nah Tapi Alhamdulillah Polisi memperlakukan Bang Ipul Luar biasa Di dalam itu Jadi memang narkoba itu Di dalam Bung Deddy Memang narkoba itu Tidak seperti Kejahatan lain ya Jadi Ketika sudah tes urin Itu sudah ganti baju ya Hari Minggu itu ya Bang Ipul ya Ganti baju apa Gus? Yang mau pulang Oh iya Sudah Hari ketiga Malang hari ketiga Ternyata Dan polisi ya Juga kepingin cepat Hasil Uji lab Rambut itu Segera keluar Jadi ketika Nyampekan Pak Kapelsek Pak Kanit Ketemu kita Malam itu Ini sudah ganti baju Sudah ganti baju Yang rapi Mungkin mau Jumpa pes Atau apa Nah akhirnya Bahwa Hasil lab Besok pagi Nah ketika pagi itu Semua ada hikmahnya Polisi juga Introspeksi Sekarang pun Polisi melakukan Langkah-langkah Sesuai dengan harapan Masyarakat Agar Supaya polisi itu Menjadi Yang sempurna Nah kalau bagi saya Bung Dedy Polisi seburuk Apapun Tetap Kita harus Seburuk apapun ya Kita tetap Harus Bagaimana caranya Meminimalisir Jangan sampai Istilahnya Polisi harus Dihapuskan Kan begitu Makanya saya Menengai Saya betul-betul Tabayun betul Jangan sampai Keliru ketika Membelikan Rilis itu Memang terjadi Maksudnya polisi Dihapuskan Bukan Kan ini kan Hujatan kan Luar biasa Hanya Karena persoalan Ini kan gitu Wah ada polisi aja Banyak kejahatan Apalagi gak ada Polisi kan itu Nah tujuannya Bung Dedy Kita disini Kan dalam Mereka mengedukasi Semua Termasuk Berharap kepada Pak polisi Untuk Ketika melakukan Tindakan-tindakan Itu harus betul-betul Sesuai dengan Prosedur kan Begitu Nah tapi Di lapangan Yang Yang Bang Ipul ini Seperti yang diceritakan tadi Sampai kejar-kejaran Maksudnya dihapus polisi itu Bukan Gak tadi yang dia bilang Gak tadi yang dia bilang Itu tidak ada nilai Positif sama sekali Sudah Bang Ipul Yang terangkat Semua kan Gitu kan Itu Bang Anu Bung Dedy Yang minta polisi Dihapuskan Siapa Bukan Netizen itu Netizen minta polisi Dihapuskan Artinya Istinya Udah lah Gak usah polisi-polisian Sampai Kalau pakai Cara-caranya Seperti itu Yang katanya Bung Dedy Nangkapnya kok Kayak begini Harusnya dibenahi Gitu kan Iya Intinya harus Dibenahi Betul Sepakat itu Karena saya Pernah Saya pernah bicara Dengan pihak kepolisian Waktu itu Pak Fadil ya Pak Fadil ya Wah ini best friend-nya Beliau Saya sempat ngobrol dengan Pak Fadil Waktu itu Ketika narkoba Orang-orang pengguna narkoba Ditangkep Itu pasti ketika Jumpa Pes itu Di belakang ada polisi-polisi Bawa laras panjang Terus saya sempat Ngobrol dengan Pak Fadil Pak Kenapa harus seperti ini Mereka ini pengguna narkoba Bukan bandar Bukan teroris Pemakai ya Pemakai Bawa laras panjang Di belakang itu Menyeramkan loh Maksudnya Lagipula kan mereka pengguna ya Mau lari kemana sih Beler juga Gak aja gitu Iya mungkin ya Pak Fadil pun mengatakan Hah Coba saya lihat Iya ya pake laras panjang Nah sejak itu Gak ada lagi laras panjang Masukannya omdet Langsung didengar loh Guar biasa loh Jadi maksudnya Dibenarkan Nah untuk kasus aku nih Gimana coba Anda dong Anda dong Anda jatuh saya lagi dong Iya kali apa Mungkin gitu Mungkin harus ada Proses Mungkin diikutin dulu Diam-diam Begitu berhenti mobilnya Dimana Sergap Itu kayaknya lebih Lebih enak Ada kantor Ada mobil polisinya Itu dihadang sama mobil polisi Atau motor polisi Atau apa Atau mungkin gini Masukkan gini Mungkin preman boleh Udah gitu Tiba-tiba ada mobil polisi Betul Ada tuwing-tuwing Jadi dulu merasa aman Oh beneran polisi Gitu Kalau dia masih kabur juga Yaudah berarti memang Penjahat nih Masih kabur Silahkan lah dikejar Gitu Tapi untungnya gini loh omdet Mereka-mereka ini Bapak-bapak polisi ini Secara pribadi Mereka samperin saya Mereka minta maaf Yang mana nih? Yang 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 ngamanin saya Waktu itu Di Daan Bogot itu Bang Ipul saya minta maaf Itu satu-satu Gitu Minta maaf Kalau saya salah Langsung saya juga pun sama Gitu loh Yaudah pak Saya juga minta maaf ya pak Gitu Saya pikir bapak juga Begal gitu Makanya saya Trauma kayak begini Gitu Udah kita udah saling memaafkan Makanya itu dia Kita Saya Untuk menyudahi sajalah Sudah Tapi lu kan ada lawyer Lawyernya apa ini? Ya Ya lawyernya kan otomatis kan Diskusi Buat diskusi Maksudnya udahlah Jangan diperpanjang Gitu kan Ikhlas aja Udah kayak gitu Tapi kalau lawyernya Tadinya mau memperpanjang Kalau lawyer kan Nggak sih Lawyer Kebetulan lawyer itu Sama Gos ini Sudah Sudah se Sudah se Inilah Sudah sejalan Lawyer saya ini Bang Raja ini kan Pengurus BKN Saya kan ketua umum BKN Bang Dedy Nah Nah kami ini Memang menyiapkan Lawyer-lawyer Untuk orang-orang Misalnya Secara finansial Kesulitan Kasus apapun Nah itu bisa datang Ke kami Nah tanya aja Bang Ipul sama Bang Raja itu Komitmennya apa? Kita tidak pernah Untuk komitmen Uang dan lain-lain Nggak ada Nggak ada Bukan maksud saya Bukan itu Maksudnya tujuan ada lawyer Kan biasanya untuk Menuntut balik Betul Oh enggak Enggak juga Enggak juga Tapi untuk kasus yang kali ini Dia damai aja Iya Gitu Kalau yang lain Boleh dipikir-pikir Gitu kan Karena Bang Ipul Diuntungkan Orang dekatnya itu loh Memang dia Menjadi kurban Jadi lilin lah Tapi satu lagi sih Saya juga lagi Minta permohonan ya Sama pihak Polsek Saya bilang kan Pak Ijin Ini kan asisten saya kan Pemakai Boleh enggak Pak Diizinkan untuk direhab Oh iya Gitu loh Karena buat saya Pemakai kalau dipendam Di penjara kayaknya Takutnya nanti jadi pengedar Biasanya gitu katanya Nah makanya kan Kalau seandainya orang sakit Kan harus disembuhkan Saya lagi Minta Bagus Ropi Sama pengacara saya Untuk ngadap Bapak Kapol Jadi walaupun dia sudah Berbuat negatif Jadi saya ingat Jasanya dia Selama setahun ini Dia ngebantuin saya Memang kreatif sih Anaknya itu Baik Nurut Ini pokoknya Jadi saya akhirnya Salah jalan lah Iya Cuman salah jalan aja Itu menggunakan narkoba Jadi kayaknya Narkobanya apa sih Sabu Sabu Cuman 0, berapa gitu Tapi ada barang ya Waktu itu Katanya sih ada Cuman kalau mau nanya Lebih lanjut lagi Silahkan ke penyidik Saya takut salah Infonya gitu loh Jadi ya Saya lagi minta mohon Sama Bapak Kapol Harusnya sih bisa ya Karena penjara kan Udah penuh nih Betul Penjara kan penuh Betul Penuh dengan pengguna narkoba kan Makanya harusnya bisa di Rehab ya Kalau pemakai Insya Allah Bisa Bener nih Kus Bisa Tapi kan tentu Kan nanti kan Hasil penyelidikannya Penyidikannya Kan itu masih Dikit ditelusuri kan Termasuk handphonenya Dan lain-lain Apakah betulannya pemakai Kan begitu kan Narkoba itu kan Handphonenya disita Tapi sih saya yakin Insya Allah dia pemakai Soalnya dia hampir 24 jam sama saya Nah itu kecolongan Waktu saya itu Ngedropin dia aja Jadi dia tuh ngaku Mau ke rumah emaknya Ya kan Itu satu mobil Kebetulan dia All in one Dia nyetir juga Asis yang pribadi Asis pribadi gitu Jadi Itu jam 2 Jam 2 siang Itu Saya dropin dia Kegangan rumah emaknya Dan mau maaf Om Dad ya Dia ini tinggal Di daerah namanya Kampung Ambon Tau gue Pernah denger gak Tau Apa sih itu Jadi Tapi saya gak pernah negatif Sama dia Gitu kan Yaudah saya dropin gitu Karena saya udah percaya Selama setahun Dia gak bakal aneh-aneh Jadi menurut lu Itu baru pake Enggak dong Ternyata setelah Ditelusuri Itu sudah 3 bulan Dia Setiap di dropin situ Dia itu selalu pake Tapi gak ketahuan-ketahuan Itu Berarti Abis pake kan Pasti ketemu lu lah gitu Ketemu saya Dia gak curiga Kan beler gitu Gak ada beler Malah dia Kelihatan seger banget Oh sabu soalnya Kayaknya Maaf om Dad Saya gak pernah pake Saya banyak temen yang pake Oh Karena Nanya Saya yang udah pernah pake gitu Bukan karena ketangkep sih Jadi nanya Nggak sebelum ketangkep Seger banget Oh Oh gitu Makanya Bang Daddy Saya Ambil hikmat tadi Sudah Bang Ipul Ini cara Allah Gitu aja saya Saya setuju Disitu aja Saya setuju Maksudnya Nah kalau berkaitan polisi Dan lain-lain Ya kita serahkan Kepada Kan polisi itu kan ada Ada Propam Ada Pamina Ya kita serahkan ke beliau lah Kita gak bisa Menjustifikasi dulu Ya kita dengarkan Yang penting bagaimana Maka Sampai Bang Ipul itu Saya WA Ke Pak Kapolri Saya WA Pak Wakapolri Saya WA Wakapolri Saya WA Kadif Propam Untuk supaya Bang Ipul ini Dibalas gak? Dibalas Semuanya Pak Wakapolri Balas Pak Wakapolri Balas Oke Saya mengusulkan Gak saya mengusulkan Ini momentum yang pas Di saat Amar Zoni Ditangkep Ibrahazari Ditangkep Ini kan artis-artis Ketika Bang Ipul Ditangkep Seperti ini Maka harus diberikan Reward dong Untuk menjadi Duta Anti Narkoba Kenapa? Karena Bang Ipul Teruji dan terbukti Masuk nih Kalau ini Setuju lah ya Duta Narkoba ya Karena Tidak menggunakan Narkoba Terus Ditangkep Seperti itu Dibukoyok ikhlas Sabar Diberuduk Itu Gitu loh Betul Kalau ini Saya setuju Yang pake narkoba Jadi duta Nah itu Betul Kan banyak yang begitu Banyak Yang mantan narkoba Sering dijadikan duta Mantan narkoba Jadi duta Mungkin banyak Orang gak Apa lagu Pancasila Duta Pancasila Kan ada kayak gitu Kalau itu pernah denger Saya juga pernah denger Aos boleh minum Enak loh ini Makasih loh Maksudnya kan Kalau jadi duta Anti narkoba Menurut gue Kalau ini Gue setuju Karena kan memang Ya Dengan adanya Kejadian kemarin Sebenernya kan Merugikan Betul Merugikan lah ya Oke kita bisa Ambil hikmahnya Bahwa Masyarakat Sekarang Jadi positif Kemarin kan sempet negatif Sekarang jadi Simpati lagi Dengan ipul Itu positifnya Tapi kan Stresnya Gimana itu kemarin Traumanya Kakak tidur 2 hari Omdet Iya kan Waktu di kepolisian Tambora Kakak tidur 2 hari Iya maka Bener Wargo ya Iya Bekas wargo Iya Tapi gak apa-apa lah Ini kenang-kenangan Kenang-kenangan Iya Kenang-kenangan Dan juga mungkin Saya ngambil hikmahnya juga sih Artinya ini kan ada Berkaitan dengan narkoba ya Jadi ini Kita seperti Kayak mengkampanyekan Jangan pakai narkoba loh Nanti bisa begini Begini Padahal saya gak ada Gak pakai Gak maksudnya Gak ada niat untuk Mempromosikan tentang Bahaya anti narkoba Ternyata Kalau saya pikir-pikir Ini kayak seperti ada Sebuah pesan gitu loh Gitu Jangan pakai narkoba ya Nanti bisa begini Bisa begini Gitu Jangan pakai narkoba Nanti temen lu gak tahu apa-apa Di samping diguruduk polisi Ditabok Ditonjok Ditonjok orang gue liat Ditonjok Kelihatan gak Itu hebatnya kamera Itu bisa pas Gak ngerti tuh Yang gue posting juga kan Iya Iya kan Yang nonton 11 juta gue posting Ini kayaknya Kalau Om Deddy ini Harus dapet jadi duta juga Duta kebenaran Saya dukung deh Saya vote nanti Jangan-jangan gue gak benar-benar banget Banyak hal aja Tapi soalnya gue liat tuh Begitu kan Itu lucu sih Gue mau kesian Gue kesiannya sama lu Kok bisa Ya lu diseret-seret begitu bro Biar gimana pun juga Gak layak lah Walaupun lu benci gue ya Gue gak pernah benci lu Oh Di situ tulisannya Gue gak suka Apa benci sih Gak Gue Gak pakai kata-kata benci Gue gak pakai kata-kata benci Benci banget Gak 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 Gue emang gak suka sama Saiful Jamil Gitu ya Kalau gak salah ya Bener Saya pribadi Tidak suka dengan Saiful Jamil Atas kelakuannya Oke Cuman Ini polisnya terampok Oke Yang ditangkap aja ketakutan Gak percaya ini polisi Kan lucu Oke Dan Saiful dites urin Hasilnya negatif Gitu Boleh gak sekalian Oknum polisinya dites juga Gue nanya gitu Terus saya nanya Just wonder Pengguna narkoba Cara nangkapnya begini Keren kayak anggota SWOT Tapi di film India Bila gitu SWOT tapi di film India Iya Gitu Harusnya SWOT tuh di film apa Hollywood Ini ke Bollywood gitu ya Iya Nah ini kan karena Om Deddy Gak suka sama gue Ya kan Kecewa ya Apa gak suka Kelakuannya Langsung kita head to head Maksudnya Mata tuh mata Saya atas nama pribadi Saya minta maaf Oh saya tidak kecewa Dengan Anda pribadinya Gini loh Makanya saya minta maaf Sama Om Deddy Jadi Ya kan Saya wajib begitu dong Ada orang gak suka sama saya Saya minta maaf Ya betul sih Ya kan Ada juga orang Udah merasa dikecewain Tapi ada yang gak minta maaf Ada Iya betul Nah saya Merasa Ngecewain Om Deddy Saya secara pribadi Saya minta maaf Iya betul Saya terima Alhamdulillah Jadi udah gak kecewa lagi ya Doakan saya jadi orang bener Om Gue Mau kecewa Tapi lu udah digebukin kayak gitu Jadi Walaupun kecewa Ini jadi kasihan ya Ya gini Maksudnya Menurut gue gini Apa yang lu lakukan Di peristiwa yang lalu Itu sebuah Anggaplah sebuah kesalahan Betul Om Tapi lu udah melewati Masa hukuman Ya udah Nah gue tidak Gue Saya tidak suka Dengan perilaku tersebut Yes Tapi Dan itu gue ngomong Bahkan di posisi pun Tapi dalam hal ini Gue bilang Tapi dalam hal ini Gue bela insightful Thank you Karena dalam hal ini Lu gak salah Kenapa diperlakukan Kalau gak salah Kenapa diperlakukan Seperti itu Jadi menurut gue gini loh Gue gak boleh Gak suka dengan pribadinya Betul Objektif Objektif Gue harus menilai Apa yang lu lakukan Saat ini Saat itu Saat apa Selalu berbeda-beda gitu loh Kalau satu saat Tiba-tiba lu melakukan Sebuah kebaikan Dan sebagainya Ya gue puji juga Alhamdulillah Karena gue gak nilai Gue benci sama lu Ngapain gue benci sama lu Iya Betul Gue benci sama lu sih Sebenarnya bukan Gara-gara pisau itu Gara-gara lu Ending-endingnya apa sih Yang lu dapet Ya pokoknya gini Gue tetap manusia Gak sempurna Ya mumpung ada di Podcast yang Bener-bener ditonton Banyak orang nih Ya gue minta maaf sama Orang-orang yang mungkin Yang selama ini Apa namanya Gak suka sama saya Sebenarnya bukan gak suka kali Menurut gue Kata-katanya lebih kecewa Oh kecewa ya Oke Saya minta maaf Ya kalau seandainya Saya pernah mengecewakan Teman-teman Penonton Atau semua Dari lubuk hatis yang paling dalam Saya minta maaf Gitu mudah-mudahan Teman-teman Mau memaafkan saya Dan doakan saya Saya menjadi orang yang Berusaha menjadi orang yang baik Gitu sih Niat saya Dan sebenarnya Menarik karena kemarin Ada sebuah pembuktian Ketika ditangkapnya Kasus narkoba Ditangkap Diperiksa Dan ternyata dia bersih Itu kan sebuah nilai Positif yang tadi Gus bilang kan Nilai positif Hikmah ya Jadi udah diajukan Jadi duta narkoba Sudah Saya kan Khusus sabu gitu Enggak Saya kan waktu Saya waktu Pendampingan King Saiful Jamil Itu yang rilis saya terus Satu hari Sampai empat kali Karena Wartawan Nunggu terus kan Karena memang Wartawan itu Tahu kedekatan saya Waktu Bang Ipul Diperlakukan Diina Saya selalu Membela Termasuk Konfrontasi dengan Miss Iq Itu kan Kalau ingin Masuk TV Ya udah masuk TV Kan kemarin Akhirnya Allah Menjawab dengan ini Makanya ketika Bang Ipul Ditangkap seperti itu Saya langsung Yes Gitu saya Nah kan beda kan Dengan yang lain Gitu lah Karena saya tahu Ini Gak pas Gitu loh Cara Penangkapannya Tapi saya harus Tabayun Ke polisi Kok bisa seperti ini Ke Bang Ipul Saya tabayun juga Dan disitu terjadi Silaturahmi yang luar biasa Makanya Silaturahmi Jangan sampai Kepura-puraan Gitu kan Pak Kapolsek Menaruh hormat Kepada Bang Ipul Terus kemudian Bang Ipul Menaruh hormat juga Karena Ditunjukkan oleh Polisi bahwa Orang ini Orang yang disampingnya Ini ternyata Pemakai narkoba Untung ketangkap sekarang Kalau gak ketangkap sekarang Terus kemudian Di lain waktu Misalnya Ada barang di mobilnya Bang Ipul Disakunya Kan lebih bahaya Itu Bang Dedy Makanya saya Ada hikmahnya ya Banyak banget ini Hikmahnya Job-jobnya sudah Ada dua Di dua kota juga Oh iya Gara-gara kemarin itu Betul Yang ngundang ke polisian mana Lo kembang juga sih Polisian suka bikin acara Lo jangan salah Sering gandutan Iya Jangan salah Ya mudah-mudahan Setelah ini sudah Banyak job Iya kan bisa juga Di polisian Kan bisa kan Polisian menggunakan Bang Ipul Duta nakoba Untuk syurga pelacara Amin Eh menarik Menarik Oke saya mau Saya mau nutup Ini saya pengen nanya ini Hah Saya sih Iya sih Coba Kesimpulannya Kita boleh lari Atau enggak Kalau dikejar orang Baju begal Ngaku polisi Maksudnya baju begal Baju begal itu kayak gimana Baju preman Baju preman Baju preman Kalau nanya gue pribadi Lari Mengaku polisi Ngaku tentara Ngaku presiden Lari Karena bajunya enggak Karena bajunya tidak Mencerminkan Institusi Tersebut gitu Itu kalau Om Deddy Enggak buat semua orang Iya gue juga begitu Iya buat semua orang Makanya Tapi mohon maaf Bang Deddy Kalau polisi misalnya Yang namanya polisi Ada target operasi Misalnya Otomatis dia enggak Baju polisi Cuman biasanya Dibekali Dibekali surat tugas Dibekali pengenal Kan gitu kan Nah kalau semua Misalnya ajaran Mas Deddy Seperti itu Pada lari Semua polisinya Ngejar-ngejar lagi Pertanyaannya Pertanyaannya Boleh lari Atau enggak Oh gitu Boleh lari Boleh lari Boleh Karena disitu Sudah dikasih Boleh Pilihannya Boleh lari enggak Boleh Terus harus ada pertanyaan lagi Bolehkah polisi Mengecarnya Kan gitu Bener gak Kalau itu tanya polisi Kalau boleh 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 Lari boleh Jompak boleh Tapi yang pasti Menurut saya Kalau saya pribadi Kalau dikejar Orang aku polisi Dengan baju preman Dan sebagainya Ya bener yang Bang Ibu Lakukan Teriak yang kencang Supaya membuat keramaian Iya Jadi kalaupun itu bukan polisi Ada banyak bukti yang ada disana Itu yang saya Menurut gue gitu Itu yang bener dilakukan Karena kalau lari nanti salah Enggak lari salah Iya Takutnya memang bukan polisi kan Betul Kalang lah hidup Kalang lah hidup Kalau lari Tiba-tiba beneran polisi Ya syukur Alhamdulillah kan Makanya Jadi bener teriak Supaya ada Bukti-bukti Apa namanya Itunya lah Virtualnya Betul Bisa kita pakai Ada gambarnya Jadi bukti ya Jadi bukti Oh bener loh ada kejadian itu loh Ini bukti videonya Jam segini jam segini Kalau ini bener polisi Oh ini bukan polisi Dan sebagainya Yang jelas ya Makasih banyak Buat teman-teman yang udah Pernah memvideokan Kejadian itu Ya Maksudnya ya Sebagai bukti gitu Bahwa apa yang saya lakukan Memang Bener seperti itu Ketakutan Karena saya khawatir Itu bukan polisi Tapi itu video bagus banget Itu profesional Makasih yang buat Yang video ini Itu siapa itu Gak tau Itu hebat banget itu Tapi uniknya Waktu komunitas tolong Minimal ada yang video ini Ada yang nolongin Ini yang nolongin Gak ada Video ini semua om Apa Jangan mentang-mentang Dia tau Ini ya Artis Mumpung Lagi disiksa Kayaknya takut kali ya Karena kan Keras banget juga Tapi yang video ini Bukan polisi itu ya Gak tau Itu bener-bener Saya gak tau Saya agak curiga sih Soalnya kalau Yang videoin orang awal Masuk-masuk Apakah ditarik Kemaan polisinya gitu Karena bisa masuk Kedalam-dalam Iya ya Mobil loh itu loh Kayaknya sih Kalau video bukan polisi Bukan ya Bukan Gak mungkin lah Yang jelas Makasih deh gitu ya Karena dia tuh Om date jadi berkomentar Jadi akan Apa namanya Jadi jelas ini Kasusnya bagaimana Awang nekat lah itu ya Kan dengan kejadian ini Kan terjadi rekonsiliasi Yang luar biasa Semua orang Ngomong Um daddy itu Gak anu loh Dulu sama bang ipul Kan itu kan Gak dulu memang Sekarang membela loh Sama bang ipul Gara-gara dulu Programnya udah bungkus Yang tanpa warna itu Benci gue Akhirnya kesel Gak ketemu-ketemu Belumah tiap episode Diundang mulu 10,6 juta Gue posting Gak nonton 10,6 juta Itu kalau kita lihat aja 10,6 juta Mungkin satu orang kan Katanya dihitung 3 atau 4 Karena nontonnya Biasanya barengan Berarti sekitar 30 juta orang nonton Kapan lu bikin gini lagi? Jangan dong Aduh Aduh Enak nih Video-video gini Postingin Iya maksudnya kan Jadikan iklan-iklan Pada lihat Gila postingan Gue pasang deh Di cluster door deh Gitu Oh gak nyampe sana sih Oh pikir ini gak nyampe situ Gue gak nyampe sana sih Gue tulus bantu lu doang Masya Allah Cumpah kan boleh gak sih Sudah cerita haji ya Mau haji ya Insya Allah Tahun ini Berkat haji Jadi memang kejadiannya juga Itu Paginya Saya tes Kesehatan Kan gak mungkin juga loh Tes kesehatan Misalnya saya pake narkoba Kan lucu Berarti ya si Sen lu gak ikut haji tuh Emang Belum Iya makanya bener loh Kebetulan mu'alaf beliau tuh Oh dia mu'alaf Alhamdulillah Sedang dibimbing juga Amang Gus Ropi Tiba-tiba yang tergoda lah Seperti itu Gitu Ya Ya begitu loh om Pokoknya Udah kelar Udah Tapi jangan Didoain lagi gue Diseret-seret lagi dong Gak gak Gue doain lagi Kalau bisa nanti doain Waktu Apa nama itu Bukan Apa Waktu penobatan sebagai Duta Anti narkoba Insya Allah Oh maksudnya didoakan Supaya itu terjadi gitu Iya Harus begitu dong Harus ya Jadi artis Anda lebih kecepu loh Dibandingkan Gus Bukan 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 Bung Deddy Saya tau Bang Ipul Tapi kan Saya harus Confirm kan Kenapa kok bisa seperti ini Ternyata kan ada kejar-kejaran Nah kenapa kok kejar-kejaran Karena ini Histeris Pernah trauma Disitulah Jadi saya mencoba Untuk tidak Apa ya Polisi tetap Karena kita butuhkan Tapi intinya Jadi dua-duanya diuntungkan Ya betul Oke Tapi yang pasti ya King Saiful Jamil Sekarang namanya Amin Tapi yang pasti ya Kita doakan lah Yang terbaik buat Saiful Jamil Amin Dan mudah-mudahan ini Ini mudah-mudahan ini gak terjadi Ke orang lain juga gitu ya Amin mudah-mudahan Cukup saya terakhir Dan ini terjadi Kata gue sebenar Banyak hikmah yang terjadi juga Ya kan Yang derajatnya dinaikan Amin Insya Allah Ini job tadi Dapet lagi Banyak lagi gitu kan Dan bisa menunjukkan bahwa Apa namanya Ya memang dia bersih Betul Dia bersih Saya tunggu nanti Duta Anti Anti Narkoba Bikin lagu Boleh Bikin lagu anti narkoba Gara-gara narkoba orang bisa menjadi gila Gara-gara narkoba orang bisa putus sekolah Gara-gara narkoba orang bisa kehilangan masa depan Itu lagunya Pak Haji Romba Iya Bira Santika kan Kau tau sih Kau dong Jangan-jangan sering diputar tiap malam Gak sering narkoba kan Gara-gara narkoba bisa kehilangan istri juga Itu gak ada di lagu pak Gak ada Gak ada Bisa juga sih gara-gara kejalan kelamaan Di lagu gak ada Emang sih Maksudnya kenyataannya Iya Tapi kan kita dicerah Gara-gara dipendam lama Akhirnya bini minta cerai Iya bener Itu Cuman mungkin kebanyakan liriknya Bener Jadi gak ada ya Makanya kehilangan masa depan kan Betul Tapi saya minta Kalau bisa jadi duta anti narkoba Saya Pul Jamil bikin lagu anti narkoba Karena lagu anti narkoba sekarang Buh Orang dengerin mabuk Dari gak pake jadi pengen pake Jelek banget Jelek banget lagu anti narkoba sekarang Gimana sih Iya lu tonton sendirilah Ada Ada lagu anti perang narkoba BNN yang buat Oke oke Ntar gue Nggak ini serius jelek Gue sih ngomong jujur ya Saya mendukung BNN Saya tidak mendukung lagu yang anda buat Bisa didengar dikit gak sih Nah nambah dikit gak nih Ini mempromosikan loh Keren loh Apa judulnya Tau Apa Kayaknya abis ini Om Deddy ditelepon sama BNN nih Kayaknya Gue juga merasa gitu Segera-gera lalu Tuh Sampai muter aja gak mau Masa anti narkoba Iya tau Tapi ini gue gak mau keputar Kenapa ya Oh itu dia Tuh Bukan yang ini Oh Dia kayak long march gitu ya Bukan 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 Oh ada lagi versi lain Ada Wars on drag Oh Yang nyanyi siapa itu penyanyi om Oh bahasa Inggris Oh Mbak Imaniyar ini Iya Oke Tapi polisi-polisinya ikutan joget Yang musik Iya Oke Tuh Joget Ikutan joget Teman-teman gue yang dengerin ini Dari gak narkoba jadi pengen pake masalahnya katanya Serius Serius ini jadi bercanda Lu Nih gak percaya Ini gue bukan menghina loh ya Iya Apa Kalo bukan menghina apa tuh Maksudnya bercerita tentang kenyataan gitu ya Iya Oke Tuh Baca komen-komennya Lu baca komennya dulu Oke Baca Ini asli ya Baca Oke Inilah alasan kenapa The Beatles Jimi Hendrix dan Rockstar lainnya pake drugs Bapaknya lagi Wih luar biasa keren Spektakuler Cetar membahana Menggelegar bapak-bapak ini Gak sabar nunggu album selanjutnya War on Diabet Perang terhadap diabet gitu maksudnya ya Oke oke Lihat Jadi tugas lu nanti Sebagai duta anti narkoba Kalo dinobatkan Kalo dinobatkan ya sudah Mudah-mudahan ini kan kita bersuara Amin mudah-mudahan Mudah-mudahan jadi duta anti narkoba Siapa tau dengan adanya podcast Om Didi juga ya Jadi menyebarkan tentang kampanye anti narkoba Kampanye anti narkoba Jangan menggunakan narkoba Secuil pun setetes pun Ya Ya itu seperti Betul Betul Oke Saiful Jamil Damai kita ya Sukses Damai ya Damai kita Jembang boleh kasih Terima kasih banyak ya Oke tapi tadi Sebenarnya semuanya Masukkan ya Masukkan buat kepolisian juga Betul Karena pasti yang kejadian Di Saiful ini Ini jadi heboh Karena ini Saiful Jamil Bayangkan kalo ini kejadiannya di Warga negara biasa Yang mungkin gak heboh Seperti itu Stressnya kayak apa Gitu kan Nah ini aja dia aja stress Jadi bener-bener gak terjadi lagi Kita juga yakin bahwa Kepolisian juga melakukan yang terbaik Dan sekarang mereka juga lagi dipiksa di propam Betul Dan mungkin ini jadi Rancangan ke depan Dari kepolisian juga Semakas Bagaimana cara memperbaikinya Supaya tetap bisa memerangi narkoba Tapi rakyat merasa aman Ketika itu terjadi Setuju Oke Let's close this 5, 4, 3, 2, 1 And close the door